Sepasang cermin naga jilid 4. C. Anol Cun menggigil. Met yang deras mengalir tak habis-habisnya itu sudah membuat wanita ini mengeluh, Wan Hoa mendekat tubuhnya rat-rat tapi ketika Cao Cun membalas dan semua bingung oleh sikap dua sahabat ini maka Cao Cun minta agar yang lain lan pergi, minta agar ditemani Wan Hoa seorang. Lalu, begitu mereka berdua di dalam kamar dua sahabat ini sudah saling bertangis-tangisan dan mengguguk. Cao Cun, kenapa kau lakukan itu? Apa salahku? Apa dosaku hingga kau mau mati sendiri? Ah, Cao Cun terseduh-seduh, kau tak bersalah, Wan Hoa kau tak berdosa. Aku ingin mati karena Kim Tua kau tak datang. Dan kau mau pergi sendiri? Kau tak mau. Menjadi sahabat dan saudaraku lagi? Tidak titik tapi, tapi, ahaha, dan keduanya. Yang kembali mengguguk dan bertangis. Tangisan akhirnya saling dekap dan peluk. Cao Cun, kau tak boleh meakukan itu lagi. Kalau kau mau bunuh diri bilanglah, aku mengiringi. Cao Cun semakin merguguk. Tegur dan sikap keras sahabatnya ini membuat Cao Cun berderai-derai, tak kuat dia. Dan ketika Wan Hoa dipeluk dan keduanya saling remas akhirnya mereka mengeluarkan segala duka dan perasaan yang menghimpit, bertangis-tangisan dan sejenak tak dapat berkata-kata. Tapi begitu Cao Cun berhasil menguasai diri dan mengusap air matanya maka wanita ini bangkit menghapus air mati Wan Hoa. Sudahlah, Dewa Maut masih tak mau menjemput aku. Wan Hoa. Maafkan dan marikit bicara baik-baik. Kau berjanji dulu untuk tidak bunuh diri lagi. Hektometer Cao Cun terisak. Kenapa kau mendesaku? Wan Hoa. Layak dan pantaskah aku hidup lebih lama lagi? Kalau begitu katakan kapan kau akan bunuh diri, Cao Cun. Biar kuikuti dan mari mati bersama-sama Cao Cun terkejut. Wan Hoa sudah bangkit mengambil selendang, memilihnya berkali-kali dan kini dengan selendang di tangan sahabatnya itu mendekatinya. Dan ketika Wan Hoa bersinar-sinar dan Cao Cun tergetar maka gadis itu bicara gagah. Nah, katakan padaku kapan waktunya, Cao Cun. Mari kita bunuh diri dan biarku iringi kau di akhirat. Wan Hoa Cao Cun gemetar. Apa-apa ini? Siapa mau bunuh diri? Oh, tidak. Jangan sahabatku. Jangan. Aku tidak akan bunuh diri dan akan selalu menamanimu dan Cao Cun yang hampir menangis dan cepat merampas selendang itu lalu menarik sahabatnya duduk, teriris dan luluh oleh tekat sahabatnya yang ingin sehidup semati, mengiringi kemanapun dia pergi. Ke akhirat sekalipun. Dan ketika Wan Hoa menggigil dan menggigit bibirnya maka Cao Cun mendudukan sahabatnya itu dengan jari-jari gemetar. Wan Hoa, sumpah demi anakku aku tidak akan bunuh diri lagi. Aku-aku hanya putus asa karena Kim. MOU yang tak datang. Hektometer, itu dapat ditanyakan, Cao Cun. Kenapa meninggalkan aku dan mau berlaku nekat? Kau tak ingat putramu. Tentu saja. Tapi bukankah ada KA, Wan Hoa? Itu ci dapat ku titipkan padamu kalau kau mati. Aku tak mau. Aku akan mengikutimu ke akhirat pula, Cao Cun. Aku tak mau mengurus itu ci kalau kau mati. Sekarang katakan, apa yang harus ku lakukan dan bagaimana sebaiknya yang kau lakukan pula. Aku merasa ditipu Kim Tuako, C. A. Chu memejamkan mata, menggigit bibir kuat-kuat. Aku merasa dibohongi Wan Hoa. Kim Tuako rupanya menipu kita dan sengaja tak datang. Wan Hoa berapi. Aku juga berpikir begitu, Cao Cun. Tapi sebaiknya hal itu kita selidiki. Aku akan ke bangsa tartar dan menemui pendekar rambut emas itu. Ada. Kalau dia tak ada, aku akan menunggunya, Cao Cun. Sampai hektometer Cao Cun terbelalak, terkejut juga. Kau keras hati, Wan Hoa. Kau bisa dianggap nekat. Untukmu aku sanggup melakukan api saja. Kau cua. Nyawa sekalipun siap ku korbunkan. Ah, tidak Cao Cun meremas sahabatnya. Itu, memejamkan mat. Jangan gila, Wan Hoa. Jangan gila. Aku tak suka itu. Dengarlah, sekarang tolonglah aku dan cari Kim Iwako itu. Aku setuju, kau boleh ke bangsa tartar. Tapi kalau dia tak ada dan tiga hari kau menunggu ternyata dia tak datang boleh kau kembali dan tinggalkan bangsa tartar itu. Kau sanggup. Sanggup, Cao Cun. Tapi bukan tiga hari melainkan sampai dapat, tiga tahun sekalipun. Tidak, jangan, Wan Hoa. Aku butuh kau di sini, aku tak dapat berlama-lama tanpa kau. Sudahlah, kau berjanji tiga hari saja dan pulang kalau Kim Tuwako tak ada. Dapat. Wan Hoa mengepal tinju. Cao Cun, Kim Emoueng itu rupanya penipu dan pendusta. Kalau tidak ingat dirimu tentu ku nanti dia sampai tiga tahun atau tiga abad. Baiklah. Aku setuju, Cao Cun. Kalau tiga hari ku tunggu dia tak ada maka aku akan kembali ke sini tapi perkenankan beberapa hari kemudian aku berangkat lagi. Betapapun, aku harus menemuinya dan mendamperat pendekar rambut emas itu. Tidak, jangan, Wan Hoa. Tak perlu mendamperat. Dia sudah bermaksud menolong, kenapa malah memaki dan menyakiti hatinya. Kalau dia tak ada sebaiknya kembali, Wan Hoa. Biar kita lupakan semuanya ini dan aku mulai pasrah. Maksudmu? Barangkali, barangkali aku akan menerima cimocu. Wan Hoa tertegun. Sudahlah, Cao Cun menggigip bibirnya kembali cari dan temukan Kim Tuwako, Wan Hoa. Coba selidiki kenapa dia tak datang. Kalau memang sengaja biarlah jangan ditegur dan kau cepat pulang. Tapi kalau ada apa, apa dan Kim Tuwako mengalami celaka harap kau kembali segera dan laporkan padaku. Wan Hoa mengangguk. Hari itu juga dia pergi, cimocu masih belum datang dan untung sepak terjangnya tak diketahui. Bersama seorang pembantu terpercaya Wan Hoa berderak menuju ke bangsa Tartar. Diam-diam sudah bulat tekadnya untuk memaki-maki Kim Moueng, meskipun sahabatnya melarang. Dan ketika sore itu dia tiba dan langsung menghentikan kereta maka Wan Hoa turun dan menyelidik ke perkampungan bangsa Tartar itu. Tapi apa yang didapat? Wan Hoa tertegun. Kematian Salimah didengar disusul hilangnya anak Kim Moueng yang diculik sepasang nenek iblis. Kim Moueng sendiri kabarnya baru pulang dari kota raja ketika mendapatkan musibah itu di rumahnya, mendapatkan istrinya tewas dan kini pergi entah kemena, menari anaknya dan dua nenek iblis itu. Dan ketika Wan Hoa dipertemukan Salimah dan mendengar segalanya dari mulut pembantu Kim Moueng ini maka Wan Hoa menutupi mukanya dan terisak. Oh, begitukah? Maafkan aku, tuaku. Kiranya lagi-lagi aku salah duga. Apa yang Nona kehendaki? Kenapa mencari Kim Teh Yap? Aku sahabatnya, Salimah. Sahabat Chow Chun, Wang Chow Chun. Tapi, ah sudahlah aku tak tahu semuanya ini dan menyesal sekali. Biar aku minta maaf pada kuburan istrinya dan menyatakan penyesalanku Wan Hoa mengguguk. Di makam Tia Chi Leng Sian. Lisa Lima yang pernah dikenalnya sebagai wanita yang keras dan galak tuh gadis ini bersimpuh terseduh-seduh dan sungguh tidak mengetahui kejadian itu. Sadarlah dia sekarang akan kerepotan Kim Moueng. Dia telah mendengar bahwa pendekar rambut emas itu telah kekota raja, mukanya murung dan Wan Hoa mendengar dari salingah kekecewaan pendekar itu. Disebut-sebut tentang kekecewaannya terhadap Kaiser, salingah tak tahu jelas tapi Wan Hoa dapat menduga-duga mungkin maksud yang dibawa Kim Moueng gagal. Dan karena pendekar rambut emas sendiri mendapat musibah dan anaknya sendiri lenyap diculik akhirnya sore itu juga Wan Hoa minta diri dan kembali ke tempatnya, dia menubruk dan segera merangkul Chuo Chun. Untuk sejenak dia tak dapat berkata apa-apa, hanya air matenyalah yang berderai tak habis-habis, merah muka gadis ini. Tapi ketika Chuo Chun berhasil menenangkannya dan menyuruh Wan Hoa bercerita maka Chuo Chun tertegun mendengar berita tuasnya Salima. Apa, dia terbunuh? Ya, begitulah. Chuo Chun. Dan Kim Tuako mencari pembunuh istrinya, bangsa Tartar berkabung, Kim Tuako ternyata mendapat musibah. Oha semoga arwah istrinya mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan dan Chuo Chun yang menutupi muka memanjatkan doa, akhirnya bertanya tentang pendekar rambut emas sendiri. Dia takut temukan. Kim Tuako pergi. Chuo Chun. Anaknya diculik dan saling berkata tak akan kembali sebelum membunuh dan mendapatkan anaknya itu. Diculik? Astaga, cobaan apa lagi ini, Wan Hoa? Siapa nenek iblis itu? Aku tak tahu, Chuo Chun. Tapi disebut-sebut namanya sebagai sepasang nenek siluman, katanya sakti dan bernama sepasang Dewi Naga. Hektometer Chuo Chun mendekap dadanya sebelah kiri. Aku merasa nyeri dan perih mendengar semuanya ini, Wan Hoa. Kiranya kita salah sangka dan menduganya yang bukan-bukan. Kita lagi-lagi harus minta maaf pada Kim Tuako. Benar, tapi bagaimana sekarang persoalan dirimu, Chuo Chun? Apakah Cimo Chu sudah datang? Tiba-tiba wajah yang cantik itu diliputi mendung. Sudah, jawaban yang lirih dan menghentak jantung Wan Hoa. Dan pagi tadi dia meminta putusanku, Wan Hoa aku rupanya tak dapat menolak dan harus menerima. Kau mau? Adakah jalan lain? Ada Wan Hoa tiba-tiba berseru. Ada jalan lain Chuo Chun. Dengarkan tanda seru dan Wan Hoa yang bersemangat serta tahu ketidaksenangan Chuo Chun dikawin anak tirinya sendiri, tiba-tiba mencengkram pundak sahabatnya itu, masih mencoba lolos, betapa gigihnya. Chuo Chun, aku tahu kau tak mungkin senang dinikah anak tirimu itu. Nah, ini jalan terakhir. Katakan pada Cimo Chu bahwa sepeninggal suamimu kau adalah kembali milik Kaisar. Cimo Chu tak dapat mengawinimu karena kau harus kembali ke negaramu. Kau cum tertegun. Kau tak mengerti. Dengarkan ini musliat kita terakhir untuk menyelamatkan diri Chuo Chun. Aku tak tahu apakah kim tuaku berhasil atau gagal di kota raja. Tapi katakan pada Cimo Chu bahwa kau harus kembali ke Tiongkok setelah suamimu meninggal. Bukankah ini siasat tepat yang mungkin dapat menyelamatkan dirimu? Kau Chun terbelalak. Wan Hoa. Suaranya menggigil. Kau sungguh tak habis-habisnya menolongku dengan segala kaya. Sungguh aku tak tahu bagaimana harus membalas budemu yang sedemikian besar ini. Baiklah, ku coba, Wan Hoa dan mudah-mudahan berhasil. Ah, Wan Hoa girang. Tak ada budi atau pertolongan yang harus dibalas. Chuo Chun kau dan aku adalah satu. Jangan berkata begitu agar aku tak malu hati. Kau Chun tersentak. Sikap dan perjuangan sahabatnya yang begitu gigih tiba-tiba membuat air. Matanya membanjir, Chuo Chun menggigit bibir dan menubruk sahabatnya itu. Dengan suara ditahan-tahan tangisnya dicekam, tapi ketika Wan Hoa membalas dan mereka bercuman tiba-tiba Chuo Chun tak dapat menahan diri dan meledaklah tangsnya yang bersambung-sambung itu, tak dapat menahan haru dan rasa terima kasih yang besar. Sungguh Wan Hoa ini sahabat yang luar biasa baiknya, diri dan nyawa pun tak dihiraukannya demi keselamatan dan dan kebahagiaannya. Chuo Chun merasa berhutang budi besar. Tapi ketika mereka bertangis-tangisan dan Wan Hoa dapat menguasai diri lebih dulu akhirnya sahabatnya itu melepaskan pelukan berkata gementar, harap-harap girang. Sudahlah, kau jalankan rencanaku titik itu, Chuo Chun. Aku akan sembahyang minta pertolongan dewa agar akal ini berhasil. Kau Chun menggigit bibir kuat, kuat. Wan Hoa sudah lari keluar kamar meninggalkannya, meninggalkan dia yang berderai-derai air mata. Sembahyang pada dewa untuk keselamatannya. Hampir Chuo Chun mengguguk lagi. Tapi ketika pintu diketuk dan seorang gai yang memberitahu kedatangan Cimochu maka Chuo Chun gugup dan buru-buru mengusap air matanya, melihat seorang pemuda gagah dan tinggi besar memasuki kamarnya. Ah, mari, baginda. Silahkan duduk. Cimochu, pemuda tinggi besar yang gagah itu tersenyum. Kau Chun sudah menghilangkan bekas tangisnya, mempersilahkan duduk dan raja muda ini mengangguk. Untuk kesekian kalinya dia menemui ibu tirinya ini, kagum tak habis, habis oleh kecantikan wajah dan tubuh yang semampai itu, rambut yang terurai panjang dan lembut berombak di belakang punggung. Ah, nikmatnya mendekat tubuh semacam ini. Dan ketika dia tersenyum dan untuk kesekian kali menekan debaran jantung dan bertanya tentang jawaban Chuo Chun maka sungguh tak diduga Chuo Chun memberi jawaban yang menghentak. Maaf, hamba merasa tak berdaya, baginda. Terus terang hendak hamba katakan bahwa hamba ngemilk kaisar Tiongkok lagi setelah ayah paduka meninggal. Hamba harus kembali dan meninggalkan paduka. Ibu dapat berkata begitu pemuda ini. Tertegun. Atas dasar apa ibu berkata begitu peraturan, baginda atas dasar peraturan. Yakni peraturan dari istana. Kalau paduka mau meminta hamba sebaiknya paduka berunding dulu dengan seri baginda kaisar di kota raja. Ah dan Chimochu yang terkesima dan pucat tak menyangka jawaban ini sejenak tak mampu berkata-kata, tentu saja tak menyangkamu selihat Chuo Chun atas usulan Wan Hoa. Raja muda itu tak tahu kejadian dibalik peristiwa sebenarnya. Bahwa inilah usaha Wan Hoa yang ingin mati-matian menyelamatkan Chuo Chun dari cengkeraman Chimochu. Dan ketika pemuda itu terhenyak tak dapat mengeluarkan suara dan merasa terpukul maka raja hari itu menjadi murung tapi juga tak kalah nekat. Tak lama kemudian keluar dari kamar Chuo Chun dan Chuo Chun tegang. Dia melihat Chimochu berbicara dengan pengawal, memanggil beberapa pembantunya dan raja tampak buru-buru. Dan ketika kereta disiapkan dan raja pergi akhirnya Chuo Chun mendengar bahwa Chimochu ke kota raja. Aku hendak menemui kaisar. Ingin ku minta agar peraturan itu tak berlaku untukku. Chuo Chun pucat. Kalau Chimochu sudah sedemikian tergila-gilanya padanya dan apa pn hendak dilakukan maka Chuo Chun merasa ngeri juga melihatulah lelaki. Betapa nekat dan gigihnya. Wan Hoa mendapat lawan setempal. Chimochu sebagai laki-laki hendak memperjuangkan cintanya sampai dapat. Chuo Chun merinding. Dan sementara dia terpaku di kamarnya mendengar kepergian dan maksud raja muda itu maka sebuah kereta lain berhenti dan tamu yang tak disangka-sangka datang menemui Chuo Chun, ayah dan ibunya dari Chichou. Ah, kalian, ayah, kau, ibu Chichou, cepat menyambut dan segera tiga orang ini berpeluk-pelukan. Bupati Wong menangis hampir menggugup, istrinya bahkan menggerung-gerung dan Chuo Chun membawa ayah ibunya itu ke ruang dalam. Dan ketika mereka tenang kembali dan Chuo Chun bertanya apa maksud ayah ibunya maka dua orang itu sering tak berseru berbareng. Kami mendengar maksud bunuh dirimu, kami datang dan emas. Ah, Chuo Chun semburat, akhirnya menengis lagi. Aku selalu menyusahkan kalian, ayah, aku selalu membuat repot orang tua. Benar, aku hampir menamatkan hidupku, ayah satu api Wan Hoa mencegah dan menggagalkan niat itu. Hektometer, tak boleh, Chuo Chun. Kau harus ingat keselamatan ayah ibumu. Apakah kau ingin kami digantung kasar? Kami datang selain sebagai orang tua juga sebagai utusan, Chuo Chun. Seri Baginda mengutus kami agar kau tetap mengendalikan bangsa liar ini dan tak boleh bunuh diri. Kau harus tetap berada di sini, mengendalikan bangsa ini dan mengemudikannya dari dalam. Benar, kau tak boleh menyusahkan kami, nak. Apakah kau ingin ibumu dihukum dan digantung kasar? Apakah kau tak ingat nasib kam nyonya Wang? Ibu Chuo Chun meratap. Kiranya dua orang, itu telah mendengar keinginan bunuh dirinya putri mereka ini. Chuo Chun menangis dan berlinang-linang. Dan ketika ibunya menggigil dan memegang lengannya penuh sayang Chuo Chun ditanya tentang apa sebabnya dia mati bunuh diri itu. Aku tertekan, kau terhimpit. Anak dari mendiang suamiku mau mengambilku sebagai istri. Hektometer seng ayah mengangguk-angguk. Aku juga telah mendengar itu, Chuo Chun persoalan pribadi harus dikalahkan persoalan negara. Kau di sini mengemban tugas, kau bukan sebagai putri bupati Wang tetapi pembantu kaisar yang ditempatkan di sini aku ah. Tapi ayah, persoalan ini terlalu berat bagiku, ayah. Tak mungkin aku sebagai janda akan menikah dengan anak triku sendiri. Jangankan dengan anak tiri, dengan pria lain saja pantang bagi wanita Han untuk menkah dua kali, ayah. Kau tahu dan tentu maklum akan hal itu. Ya, tapi ini lain, Chuo Chun. Persoalan negara memang menuntut pengorbanan besar dari seorang yang sedang mengemban tugas. Kaisar mengancam menggantung kami kalau kau macam-macam, aku dan ibumu merasa ketakutan. Benar, sebulan ini kami sakit-sakitan, nak. Tidaklah kau lihat ayah ibumu yang semakin kurus. Tidakkah kau latayahmu yang kering dan pucat? Chuo Chun menangis. Ayahnya tiba-tiba batuk dan mendekap dada dengan napas terengah. Dia memang melihat ayah ibunya yang tidak sehat. Kedua orang tuanya ini terlalu banyak pikir dan dilanda cemas, takut. Dia maklum akan semuanya itu. Dan ketika ayah ibunya berlutut agar dia tidak berbuat macam-macam. Dan jangan bunuh diri lagi. Akhirnya Chuo Chun terseduh dan menarik bangun dua orang tuanya itu. Ayah lo, bangunlah jangan begini. Tidak, kami akan bangun kalau kau sudah berjanji, Chuo Chun biarlah kami berlutut dan tetap berlutut kalau kau belum berjanji. Ah, tidak. Aku berjanji, aku berjanji dan Chuo Chun yang menarik bangun kedua orang tuanya sambil mengguguk. Akhirnya memeluk dan mencengkeram mereka itu melihat berapa cemas dan takutnya dua orang tuanya ini. Mereka ternyata tak kalah menderita dengan dirinya sendiri. Dan karena Chuo Chun teringat keselamatan ayah ibunya akhirnya wanita ini bersumpah tak akan bunuh diri lagi. Percayalah, aku akan mengingat kedudukanku selama ini, ayah. Aku berjanji dan bersumpah tak akan bunuh diri lagi. Demi kalian, demi keluargaku. Bupati Wong dan istrinya menangis. Mereka kini lega tapi juga terharu, saling pandang dan peluk lagi dan bupati itu menggigit gibirnya kuat-kuat. Dia heran akan ketidakberuntungan puterinya ini, akan nasibnya yang selalu dirundung malang dan tampaknya selalu susah saja. Jarang kebahagiaan muncul. Tapi ketika puterinya bersungguh-sungguh dan berjanji pada mereka tak akan membuat repot lagi maka bupati ini mengusap air matanya berkata haru. Baik, terima kasih, anakku. Dan mana cucuku? Itu ci? Ada di dalam, bersama Wan Hoa, coba panggil, aku ingin tahu. Kau cun ke belakang. Tak lama kemudian dia sudah membawa puteranya itu seorang anak laki-laki berusia 4-5 tahun yang beroman gagah. Inilah anaknya bersama Raja Hohon Chiang dulu, suaminya yang sudah meninggal, dan ketika Wan Hoa juga dibawa dan bupati itu tertegun maka anak ini dipeluk dan Wan Hoa pun dirangkul. Cucuku, kau sungguh seperti ayahmu. Ah untung ada bibimu Wan Hoa di sini. Kalau tak ada dia entah bagaimana keadaan ibumu di sini, dan ganti memandang Wan Hoa bupati itu berkata, Wan Hoa, entah dengan apa kami sekeluarga membalas budi baikmu. Kau telah berkali, kali menolong Cao Cun. Kalau tak ada kau mungkin Cao Cun sudah tak melihat lagi terangnya bumi. Aku pribadi mengucapkan syukur dan terima kasih sebesar-besarnya kepadamu, Wan Hoa. Semoga Tian membalas semua budimu ini dan hidup bahagia. Ah, Tai Jin tak perlu berkata begitu. Aku dan Cao Cun sudah ditakdirkan hidup bersama kami adalah satu bagi yang lain. Jangan membuat aku malu hati. Dan kau sudah menemukan calon. Pendamping? Wan Hoa tersipu. Aku tak mau menikah sebelum Cao Cun mendapat kebahagiaannya, Tai Jin. Biarlah aku melajang sebelum sababatku menemukan kebahagiaan sejati. Kau gadis mulia, sungguh luhur dan Wang Tai Jin yang tak tahan melihat gadis itu tiba-tiba memeluk dan mencium keningnya, gemetar haru dan penuh terima kasih. Wan Hoa kau sungguh seperti anak kami sendiri. Kau dampingilah Cao Cun dan sadarkan dia kalau ingin melakukan hal-hal yang sesat. Wan Hoa berlinang. Mendapat cuman dan pelukan yang begitu hangat tiba-tiba dia teringat pada keluarganya sendiri, keluarga yang sudah terputus sejak dia mengikuti Cao Cun ke tempat bangsa liar ini. Dia hanya sebagai abdi, lain dengan Cao Cun yang resmi menjadi istri seorang raja, meskipun raja liar. Dan ketika hari itu Wang Tai Jin bercakap-cakap dengan putrinya dan Wan Hoa diajak serta maka keesokannya bupat ini pamit dan pulang. Kami puas, tugas kami berhasil dan biar semuanya ini kulaporkan pada seribah ginda. Ya, dan hati-hati di dalam perjalanan, ayah. Aku akan menindah semua kesengsaraanku demi kalian. Bupati itu terbaru. Untuk kesekian kalinya dia memeluk putrinya itu, mendekap. Tapi ketika mau menaiki keretanya dan teringat sesuatu mendadak bupati ini merandek. Hektometer, mece bupati itu bersinar-sinar. Kau masih bertemu Kim Emoweng? Cao Cun terkejut, tidak isaknya timbul. Kim Tuako tak pernah kesini sejak dua tahun yang lalu, ayah. Ada apakah? Hektometer, apakah kau tak meminta pertolongannya untuk masalah anak tirimu itu? Sudah, tapi, ah, Kim Tuako mendapat musihah, ayah. Istrinya tewas dan anaknya diculik. Kami tak mau mengganggu. Istrinya tewas? Anaknya diculik? Ah, kenapa aku tak tahu dan ketika Cao Cun menceritakan secara singkat apa yang sudah diketahui Wan Hoa dan berkata bahwa maksud itu pun sudah dilakukan tetapi gangal akbirnya bupati ini memejamkan mat menarik nafas. Sudahlah, sudahlah aku menyesal kau tak berjodoh dengan pemuda itu, Cao Cun. Kalau kini Emoweng ada bersamamu tentu semuanya ini tak akan terjadi. Sudahlah, aku pulang. Bupati itu tak mau bicara lagi, pedih dan terluka perasaannya karena hal itu menggores kenangan lama. Sejak dulu dia sudah menginginkan puterinya ini berjodoh dengan pendekar rambut emas, menggigil namun Cimocu menangkapnya ketika gagal dan kin kedukaan bertubi-tubi menghantam mereka semua. Bupati itu membalak dan sudah menaiki keretanya. Dan ketika Cao Cun terisak dan orang tuanya melambai di dalam kereta akhirnya kereta itu berderap dan pergilah bupati itu bersama setrinya, hilang di tikungan. Apa yang kau pikir Wan Hoa tiba-tiba menggugah lamunannya? Ayo masuk, Cao Cun tuh minta kita temani. Cao Cun sadar. Hari itu kedukaan dan kegembiraan sedikit bercampur aduk. Kedatangan ayahnya membuat Cao Cun gembira tapi sekaligus prihatin. Dia melihat keadaan ayahnya yang kurus. Lupa sudah puda urusannya dengan anak ini. Tapi ketika beberapa hari kemudian Cimocu datang dan gelak serta tawa gembira mengiringi pemuda tinggi besar itu maka Cao Cun terkesima mendengar suara lantang pemuda ini. Aku berhasil. Lihat, Kaisar menyerahkan dirimu padaku. Cimocu mengambil sebuah surat, memberikannya pada Cao Cun dan disitu Kaisar Tiongkok menyatakan secara resmi bahwa Cao Cun boleh diambil pemuda tinggi besar itu. Cao Cun relimpahkan pada Raja Pengganti Hohon Chiang dan wanita ini mendeng. Meskipun sudah duga tapi tak urung Cao Cun terpukul roboh maka Cao Cun tak dapat bicara apa-apa lagi karena benar-benar tersudut. Bagaimana kau menerima, ibu? Cao Cun menangis. Dalam keadaan seperti itu, apalagi yang dapat dibuat? Segala daya dan kemampuan telah dikerahkan, begitu juga akal. Maka begitu usaha terakhir gagal dan Cao Cun teringat tayah ibunya TBA. Tiba wanita ini mengangkuk dan menerima, terseduh-seduh. Tapi kau menangis, pakah tak suka tidak? Tidak Cao Cun mendengar. Ancaman dalam kata-kata itu. Aku bukan menangis karena tak suka, Cimocu. Tetapi-tetapi karena haru. Dan kagum akan kegigihanmu Cao Cun. Berbohong, tentu saja tak berterus terang dan Cimocu tersenyum. Dia sudah lama mengidamkan ibunya ini, ibu Tiri, meskipun mereka hampir sebaya dan tak berbeda jauh usianya. Tapi merasa Cao Cun mengeluarkan suara meragukan dan dia mengerutkan kening tiba-tiba pemuda yang sudah mendekap dan memeluk tubuh yang tinggi semampai itu berkata, langsung menyebut nama, tidak lagi ibu. Cao Cun, kau demikian hambar mengeluarkan kata-katamu tadi. Dapatkah kau buktikan bahwa lahir batin kau mau menerima aku? Cao Cun tersentak. Maksudmu. Tunjukkan dan buktikan padaku bahwa kau membalas cintaku, Cuo Cun. Cium dan beri aku bukti kasihmu. Cao Cun mengeluh. Dalam saat-saat begitu sungguh berat melaksanakan permintaan ini orang yang laksedih tak mungkin dapat diajak bercinta, nafsu menurun drastis dan nyaris Cao Cun gagal. Tapi teringat ancaman yang bakal datang dan juga teringat betapa ayah ibunya sampai berlutut di depan kakinya agar dia berusaha sekuat mungkin mengendalikan bangsa ini dan menundukkan rajanya. Akhirnya Cao Cun menindah semua kedukaannya dan tersenyum. Mula-mula senyum itu pahit, mengambang dan hambar. Tapi begitu Cao Cun sanggup memerintah hatinya sendiri dan senyum itu berkembang dalam senyum yang luar biasa manisnya tiba-tiba Cao Cun menengadah dan mencium mulut Cimo Chu menghilangkan semua kesan dan pikiran bahwa Cimo Chu ini adalah anak mendiang suaminya. Cimo Chu, aku rela menerima dan membalas intamu. Lihatlah aku menciummu. Cimo Chu hampir tertawa bergelak. Ciuman yang diberikan Cao Cun memang sungguh-sungguh. Cao Cun melakukannya dengan segenap tenaga dan kekuatan. Cao Cun mengusir dan membuang jauh-jauh segala pikiran tentang anak tirinya itu. Dan karena dia sadar bahwa nasibnya mengharukannya begitu dan mau tak mau dia harus menerima pemuda in maka dibalik semua kepedihan dan penderitaan batinnya Cao Cun mencium pemuda itu lama dan akhirnya tersedak dan Cimo Chu terbahak. Nafsu seketika membakar pemuda ini dan Cimo Chu tahu-tahu menyambar ibunya, ah, kekasihnya itu, memeluknya dan mendekapnya serta mau menanggalkan pakaian Cao Cun. Kegembiraan dan nafsu sekaligus membuat muda ini lupa diri. Tapi ketika Cimo Chu mendengus-dengus dan Cao Cun maklum tak mungkin dia dapat melepaskan diri lagi tiba. Tiba dia mendorong pemuda itu dan berkata, tegas dan menguasai keadaan. Cimo Chu, nanti dulu. Kau harus berjanji dan bersumpah seperti ayahmu. Ah, sumpah apa lagi? Janji apa yang harus kuberikan Cimo Chu menggigil, berseri-seri namun kemerah-merahan mukanya. Kau harus berjanji bahwa kau harus selalu baik kepadaku. Cimo Chu, tak boleh bersikap kasar dan selamanya lembut kepadaku. Kau, tentu saja Cimo Chu tertawa bergelak. Momoto, aku akan selalu baik dan lembut kepadamu, Cao Cun. Aku akan melebih ayahku dalam hal mencintaimu. Lihat tanda seru pemuda itu menubruk, menyambar dan menciumi Cao Cun bertubi-tubi. Dia sudah diamuk nafsu dan kegembiraannya melihat Cao Cun membalas cintanya ini sebuah kemenangan baginya. Tapi ketika dia membabi buta menciumi Cao Cun tiba-tiba Cao Cun melepaskan dirinya kembali dan mendorong. Cimo Chu, tunggu dulu. Kata-kataku belum habis. Dengarlah dan Cao Cun yang buru-buru berkelit dan mencegah pemuda itu memeluknya sudah berkata lagi, kau harus selalu baik terhadap kaisar pula, Cimo Chu. Bangsamu tak boleh menyerang bangsaku dan harus selalu menjalin hubungan baik. Kalau ini tak dapat kau lakukan dan melanggarnya maka aku akan menolak dan tak mau melayanimu. Haha, itu sudah kulakukan, Cao Cun. Bukankah kami semua baik dan tunduk pada kaisar di kota raja? Bukankah kami tak pernah menyerang atau menyakiti bangsa Han? Aduh, demi kau segalanya rela kulakukan, Cao Cun. Dan sumpah disaksikan langit dan bumi aku tunduk pada kata-katamu asal kau membalas dan melayani cintaku. Baik, sumpahmu didengar langit dan bumi, Cimo Chu. Kalau kau bohong, tanda petik. Aku akan mati dibunuh anakku sendiri. Cimo Chu bersumpah, sumpah yang mengerikan dan Cao Cun tertegun. Hebat sumpah pemuda itu. Cao Cun tak terasa bergidik. Namun karena Cimo Chu telah ditundukannya dan pemuda itu bersungguh-sungguh maka malam itu Cao Cun menyerah, dalam arti kata mau membalas cinta pemuda itu namun belum mau disentuh. Untuk yang Sabtu ini A Cun minta agar pernikahan mereka diresmikan dulu, Cao Cun bukan sebangsa gundik atau wanita murahan. Dan ketika Cao Cun menolak yang Sabtu itu dan Cimo Chu tertegun maka wanita ini menunjukkan harga dirinya. Aku bukan wanita murahan, Cimo. Kalau kau menghendaki tubuh dan cintaku maka resmikanlah dahulu pernikahan kita. Aku tak menolak. Tapi jangan sekarang seperti kuda di hutan. Cimo Chu semburat. Sungguh tak dia sangka bahwa calon istrinya ini demikian teguh menjaga harga diri. Tapi ingat bahwa Cao Cun bukan wanita. Sembarangan dan kekasihnya Iiu adalah bekas calon selir kaisar yang tidak jadi. Maka Cimo Chu justru menaruh hormat dan kagum. Baiklah, aku tak akan menyentuhmu, Cao Cun. Tapi berjanjilah bahwa setelah itu kau pun akan menjadi istri yang baik. Tentu, aku berjanji, Cimo Chu. Dan sekali aku menjadi milikmu maka raga dan jiwa ini pun sepenuhnya ku berikan padamu. Cimo Chu girang. Kekecewaannya hari itu terbati, Cao Cun tak boleh segera disentuh meskipun dia kuasa. Dan karena tak ingin melukai perasaan wanita itu dan dia pun juga sudah berjanji untuk bersikap lembut dan mesra pada kekasihnya. Maka raja muda ini mengatur hari pernikahannya dan mengumumkan peresmian rencana itu. Cimo Chu bahkan terburu-buru khawatir Cao Cun menarik janji. Maklumlah, cukup sukar baknya menundukkan wanita ini. Cimo Chu sekarang memiliki pandangan dan hormat yang tinggi pada kekasihnya itu, terbuktilah sekarang bahwa wanita Han memang tidak sama dengan wanita dari suku bangsanya. Wanita Han memiliki peradaban tinggi dan sopan santun yang besar. Semuanya itu mengikat wanita Han sebagai wanita baik-baik. Dan ketika hari pernikahan ditentukan dan Cao Cun menyerah pada nasib maka bekas ibu tiri ini dikawin anak tirinya sendiri. Cimo Chu menepat janji. Sebelum hari ha itu tak mau dia menyentuh Cao Cun. Dan ketika hari itu tiba dan Cao Cun juga menepati janjinya maka malam itu Cimo Chu dibuat mabok. Cao Cun memang pandai. Dulu sebagai calon selir kaisar dia telah diajari permainan-permainan cinta, maklum, istana memang mengharuskan itu bagi setiap wanita alon selir. Dan ketika Cao Cun telah menjadi istri dan pengetahuannya bertambah dan meningkat tentu saja wanita ini menjadi matang dan tahu kelemahan-kelemahan lelaki. Malam pertama itu Cimo Chu benar-benar diberi hidangan lezat oleh wanita ini. Cao Cun mulai dapat menerima keadaan. Betapapun dia mempunyai misi di tempat bangsa liar itu. Dan ketika hari demi hari mereka lewati bersama dan Cimo Chu ternyata benar mencintai wanita ini maka sedikit tetapi pasti Cao Cun mencintai pula suaminya yang baru dan melayani dengan baik. Keadaan memaksa wanita ini terjebak dalam peristiwa yang aneh. Sungguh mimpi pun tak pernah dia bayangkan bahwa suatu ketika dia harus menjadi istri dari anak tirinya sendiri. Dan ketika hari demi hari dilalui mereka berdua dan Cimo Chu mabok dan semakin tergila-gila pada istrinya ini maka setahun kemudian lahirlah seorang anak dari perkawinan yang luar biasa. Cao Cun melahirkan seorang anak perempuan. Itu Cih, anaknya yang pertama, sukar disebut apa dalam hubungannya dengan anak perempuan yang baru lahir itu. Paman ataukah kakak? Ah, entahlah, bingung kita menyebutnya. Dan ketika semuanya itu dilalui Cao Cun D. N. Cimo Chu serta suku bangsanya semakin hormat pada wanita yang luar biasa ini maka beberapa tahun kemudian lahir bayi seorang anak perempuan. Cao Cun sedikit kecewa. Kenapa tidak laki-laki? Kenapa perempuan? Menurut pendapatnya, mungkin diukur dengan dirinya sendiri. Maka lahir perempuan adalah sial perempuan selalu harus tunduk pada laki-laki. Tak pernah perempuan dapat di atas laki-laki. Tapi karena nasib menentukan begitu dan sejarah juga mengatakan demikian maka lama-lama untuk inipun Cao Cun dapat menerima keadaannya. Cao Cun mulai pasrah. Tekanan dan himpitan batin mulai membuat wanita ini gampang menyesuaikan diri. Wan Hoa diam-diam heran melihat sahabatnya yang kini menjadi penyabar dan begitu pasrah. Cao Cun mulai acuh pada nasib dan membiarkan diri di mana dihanyutkan. Maklumah setiap berontak dan ingin merubah nasib selalu saja dia gagal. Berkali-kali dia membuktikan itu. Dan ketika tahun demi tahun Cao Cun merasakan hidup barunya dengan seng suami dan Cimo Chu ternyata mencintai dirinya lebih dari ayahnya dulu maka Cao Cun merasa terhibur dan agak mendingan. Tapi celaka, nasib lagi-lagi mempermainkannya dengan kejam. Ketika sepuluh tahun Cimo Chu menjadi raja muda mendadak pemuda itu wafat. Kejadian ini agak aneh. Tak ada tanda-tanda sebelumnya. Orang menduga mungkin Cimo Chu di racun, tapi karena tak ada bukti dan kejadian itu juga begitu mendadak, maka untuk kedua kalinya Cao Cun menjadi janda. Tepat di usianya ke-33. Sungguh menyedihkan. Dan karena Cao Cun kembali mendapat pukulan berat dan kali ini kematian suaminya dirasa agak misterius maka tiga bulan penuh Cao Cun berkabung dan hidup di kamar gelap. Hei, mana pesanan kami? Kenapa sejak tadi kami biarkan begini? Ah, maaf, maaf. Pesanan burung hang goreng sedang dicari, nona. Tapi ternyata habis dan kami tak dapat memenuhi bagaimana kalau diganti yang lain saja. Begitu percakapan ini terdengar di sebuah rumah makan. Siang itu seorang gadis dan dua orang pemuda duduk menanti makanan, mereka hanya diberi minuman saja. Dan ketika si gadis berseru mendongkol dan pelayan datang tergopoh-gopoh maka rumah makan meminta maaf karena sebuah pesanan yang diminta tak dapat dilayani. Kalau begitu kenapa tidak bilang sejak tadi? Huh, kami sedang terburu-buru pelayan siapkan yang lain dan coret saja daftar makanan ini kalau memang tak ada. Baik, gila, nona. Bagaimana kalau kaki beruang? Kaki biruang? Ya, sob kaki biruang, nona. Asli dan bukan tiruan. Kami dapat menyajikannya kalau nona. Suka. Bagaimana? Hektometer, terimalah, pemuda di sebelah kanan yang gagah dan pendiam tiba-tiba mendahului. Kau tak usah marah-marah, sumue biarlah. Kita nikmati yang lain dan cepat pergi. Baiklah, si gadis akhirnya setuju. Kau bawa kemari kaki biruang itu, pelayan. Tapi kalau menipu dan mengada ada tentu kau kuhajar. Pelayan yang ketakutan melihat pedang dibal, punggung si nona akhirnya merunduk dan buru-buru memutar tubuhnya, menyiapkan apa yang diminta dan tak lama kemudian datang dengan penampan besar berisi sob kaki biruang. Baunya yang sedap dan kepulan uapnya yang harum tiba-tiba saja membuat tiga tamunya berkeruyuk, mereka memang lapar. Dan ketika masakan itu diletakkan dan minuman serta arak ditambah lagi muka tiga muda muri ini menyambar sumpit dan sudah menikmati pesanan mereka. Tapi baru setengah yang dihabiskan tiba-tiba muncul dua tamu baru, dua laki-laki tinggi besar yang langsung mengambil tempat duduk tak jauh dari mereka, merik dan sejenak tertegun. Memesan hidangan dan berbisik-bisik. Dan ketika dua tamu itu baru mereguk minumannya beberapa kecap tiba-tiba berturut-turut muncul yang lain dan mulailah berdatangan orang-orang aneh yang beraneka ragam semuanya memasuki rumah makan itu dan bisik-bisik terdengar di sana-sini. Si gadis dan dua pemuda saling pandang, itulah orang-orang karau dengan sikap dan pakaian mereka yang aneh-aneh. Ada yang berpakaian tambal-tambalan tapi ada pula yang bagus, bahkan terakhir masuk dua orang wanita muda yang memakai wangi, wangian begitu keras, merangsang dan menusuk hidung. Dan ketika pelayan menjadi sibuk namun anehnya tak ada suara yang keras terdengar di situ karena semua rata-rata berbisik-bisik. Maka gadis dan dua pemuda pertama ini mendengar percakapan lirih tentang sesuatu. Kita harus mendapatkan benda itu. Empat hari lagi kakek dewa itu akan memberikan cerminnya kepada kita. Ya, dan kita harus mendahului dari yang lain, JT. Kalau perlu sebelum yang lain muncul kita harus sudah ada di bukit itu. Dan kita bujuk kakek itu. Siapa tahu kita mendapat rejeki dan beruntung. Yakinkah kau? Kita harus yakin, T.W. A. Teng. Jangan pesimis dalam mengharapkan sesuatu. Baiklah, kita cepat isi perut, JT, dan selekasnya ke bukit malaikat menemui Siansu. Percakapan terhenti. Sampai di sini rupanya laki-laki tinggi besar yang duduk tak jauh dari tiga muda-mudi ini merasa didengarkan, tiba-tiba mereka tak bicara lagi dan meneruskan makannya. Dan ketika dua pemuda itu saling memberi isyarat dan si gadis mengangguk, mendadak mereka menoleh ke kiri dan telinga pun tegak seperti kelinci mendengar jejak. Perhatikan, si sebelah kiri orang juga berbisik-bisik akan sesuatu. Agaknya di luar kota ini akan terjadi apa-apa. Ya, dan rupanya semua menuju ke satu titik, Suheng. Mereka menyebut-nyebut tentang Siansu dan Cermin. SSST, dengarkan. Pasang telinga pemuda pertama, yang gagah dan pendiam tiba-tiba menggamit. Temannya dan si gadis tiba-tiba mengangguk, mereka saling berkedip dan ketika telinga dipasang dan mereka mendengar bisik-bisik tentang Siansu dan Cermin maka tiga muda-mudi itu tertarik dan saling pandang. Bagaimana kau, Uniyo? Mungkinkah Siansu memberikan pusakannya kepada kita? Entahlah, tapi kita perlu coba-coba, Cici. Katanya empat hari lagi kakek dewa berada di Bukit Malaikat dan memberikan barangnya kepada siapa yang beruntung. Dan kita harus menjadi yang beruntung itu. Kakek dewa itu manusia luar biasa yang ilmunya sudah tak dapat diukur. Ya, tapi di sini banyak yang lain, Cici. Lihat pendatang-pendatang baru yang saling berkelompok itu. Mereka mencurigakan dan salm pandang pada yang lain. Benar, tapi tak perlu takut, Uniyo. Kita bukan wanita lemah yang dapat dipermainkan sesuka hati. SST, kita didengarkan dan percakapan di sini yang kembali berhenti dan tak diteruskan akhirnya membuat dua pemuda dan gadis pertama melengos, nyaris kepergok dan mereka pura-pura meneruskan makan. Kiranya dua wanita cantik yang parfumnya menyengat itu tahu kalau diperhatikan, pembicaraan mereka dicuri dengar. Dan ketika mereka melotot dan dua pemuda itu dipandang marah maka dua pemuda yang bersangkutan merunduk dan cepat mengeluarkan sapu tangan mereka, pura-pura membersihkan mulut. Tempat ini panas, kita harus keluar, begitu pemuda gagah yang pertama bicara. Dia agak tak enak karena dipelototi dua wanita di sebelah itu, mengibaskan baju dan bangkit berdiri. Kebetulan makan minum mereka telah selesai. Maka begitu memanggil pelayan dan membayar kening segera pemuda yang agaknya menjadi pemimpinnya ini mengajak dua temannya keluar. Sumoy, Sute, Mari. Dua temannya mengangguk. Mereka sebenarnya mendongkol pada wanita cantik yang melototi saudara mereka itu, tapi karena saudara. Mereka mengajak keluar dan tindakan ini jelas menghindari ribut-ribut maka mereka pun bangkit dan mengikuti. Tapi, baru sampai di pintu. Restoran mendadak mereka berpapasan dengan pendatang-pendatang baru yang jumlahnya belasan orang, dipimpin seorang tosu dan kakek pengemis, serta seorang wanita antik berbaju kembang. Eh, bukankah ini husio chia, nona ru? Tiga muda, mudi itu tertegun. Mereka sudah melihat tosu dan kakek pengemis serta wanita berbaju kembang itu berhenti. Mereka tak dapat keluar karena pintu rumah makan penuh orang-orang ini, tak dapat maju. Dan ketika mereka terbelalak dan mengerutkan kening ingat-ingat maka tosu itu terbahak dan si kakek pengemis pun mendengus. Haha, kami koang, santo jin dan petung lo kai, nona. Tentu kau ingat dan tak mungkin lupa. Ya, dan aku hawe ai paicu, bocah sombong. Mana ayahmu yang pongah itu? Betulkah kakakmu mampus dibunuh siau bin kwei, setanmu kak ketawa? Mudah mudi ini terkejut. Segera mereka ingat siapa orang-orang ini, kiranya koang, santo jin dan petung lo kai, juga hawe ai paicu, ketua perkumpulan baju kembang, yang dulu pernah menyatroni mereka. Hu syo chia yang sebut-sebut itu merah mukanya. Dan belum dua temannya menjawab ia sudah mendahului, ketus dan dingin. Bagus, aku memang huswat lian. Hwa ai paicu. Ada apa kalian menghadang dan tidak memberi jalan? Cari satu rikah? Haha, tetap angkuh si tosu tinggi kurus tertawa marah. Kau sombong dan jumawa nona. Kami tidak bermaksud menghadang namun kebetulan saja bertemu kalian. Hektometer, ini dua suheng mohau kam dan guan beng, bukan? Kalian mau pergi? Kami terlanjur masuk, nona. Silahkan cari lain pintu dan lewat belakang saja. Suat lian, gadis yang diejek itu marah. Dia membentak dan mau menggerakkan tangannya, tapi belum dia bergerak tiba-tiba lengannya ditangkap pemuda pertama yang gagah dan pendiam itu. Sumoy, sabar. Biar aku bicara, dan membungkuk di depan tosu dan dua lainnya pemuda ini memberi hormat. Sikapnya jelas menahan permusuhan. Kau angsan tojin, kau tentu tak ingin membuat ribut, bukan? Bagaimana kalau kalian memberjalan dan membiarkan kami perik? Kami ada urusan sendiri, Totiang. Harap kalian memaklumi dan tidak menyulitkan semua. Hektometer, kau guan bu? Benar, Totiang. Itu aku yang rendah, mana gurumu? Tak ada di sini, kalian mau lewat? Mohon kebaikan Totiang. Haha tosu itu tertawa bergelak. Boleh, bocah. Tapi minta dulu izin dua temanku. Barangkali mereka akan menuntut sesuatu dari hutang keluarga. Hektometer, pektung lokai, kakek pengemis di sebelah menggeram. Kalian boleh lewat asal berlutut, bocah. Nyatakan ampun tiga kali dan lewati selangkangan kami. Keparat gadis di depan melengking. Kalian kelewat menghina, pektung lokai. Coba lihat siapa yang berlutut dan harus minta ampun. Wutwir gadis itu berkelebat, tangannya bergerak dan cepat serta luar biasa dia telah melakukan tamparan tiga kali. Pektung lokai terkejut karena dia tak sempat menghindar. Dan ketika dia menangkis namun terpelanting dan begitu keras kakek pengemis ini mencelat dan terguling-guling di sambar pukulan itu. Plek-plak-plak. Semua orang terkejut. Rombongan di pintu rumah makan geger. Pektung lokai melompat bangun dan kakek itu gusar. Dalam gebrak cepat hanya sejurus itu dia telah dibuat tunggang langgang bukan main marahnya kakek ini. Dan ketika dia mengeram dan memakil lawan maka orang melihat baju pundak kakek ini hancur oleh tamparan jari, jari yang halus itu. Keparat, kau semakin liar, huu syocia. Aku tak terima dan akan membalas namun belum kakek itu menerjang tiba-tiba ke angsi tojen temannya menjegah. Lokai, sabar. Tempat ini sempit. Bagaimana kalau di luar saja? Boleh, aku akan membalas kekalahanku pada kakaknya dulu, tojen. Dan kau pun dapat menghadapi yang lain sebagai balas dendam kita. Nanti dulu guhan beng. Pemuda gagah yang pendam itu berseru lantang. Apakah kalian tak mau bersikap baik-baik, lokai? Mestikah kita bermusuhan dan membuat ribut? Ingat di sini bukan untuk mencari story, lokai. Kami bersedia minta maaf kalau kami dirasa mengganggu. Hektometer, tak perlu, Suheng. Nanti kita disangka takut. Biarlah kita hadapi mereka dan tak perlu minta maaf, toh kita tak melakukan kesalahan. Suat Lian, gadis yang keras hati dan galak itu membentak betapapun dia merasa gusar dan marah oleh sikap orang-orang ini, mereka menghadang dan tetap berdiri di pintu, berarti mereka tak memberikan jalan dan harus diterjang. Tapi haukam pemuda satunya yang juga berwatak lembut dan suka mengalah ternyata menggeleng. Tak, sabar dulu, Sumoy. Biar Suheng yang bicara, dan menahan Sumoy-nya agar tidak mengamuk pemuda ini berdiri waspada. Hektometer, apkah kau takut HWAI Pai Chu, ketua perkumpulan baju kembang itu menjengek? Kalau takut boleh minta ampun, bocah. Apa yang dikatalokai benar dan kalian harus berlutut dan jalan di selangkangan kami? Maaf, gowan beng merah mukanya. Hal itu tak dapat kami lakukan, Pai Chu. Kami orang-orang gagah yang tak suka dihina. Kalau kalian sakit hat oleh peristiwa dulu maka seharusnya hal itu tak diperpanjang lagi karena sutek kami bengan telah tiada. Kami tak pernah bermusuhan denganmu, harap tidak menarik persoalan dan biarkan kami pergi. Heh petung lo kai membentak. Sumoyimu telah lancang memukul aku, bocah. Kalau begitu kalian saja yang pergi tapi biarkan sumoyimu itu menghadapi kami. Itu pun tak bisa, gowan beng masih bersabar. Sumoyi kami adalah tanggung jawab kami, lo kai. Mohon perbuatannya kalian maklumi dan sudah hilah ketegangan ini. Kami mau pergi. Kalau ingin pergi pergilah, merunduk dan lewati selangkangan kami. Gowan beng merah mukanya. Kalau orang sudah mendesak dan tetap bersikap seperti itu sungguh kesabarannya lama-lama habis. Orang di dalam restoran mulai bangkit berdiri dan menonton, marah dia. Dan ketika suitan serta teriakan terdengar di sana-sini maka pemuda ini memandang adik seperguruannya, How come. Bagaimana, sute, kita lewati mereka? Bisa, kita keluar, suheng. Mari dan how come yang lejit serta melompat tinggi tiba-tiba membentak dan sudah berjungkir balik di atas kepala orang, cepat dan luar biasa dan tahu-tahu pemuda tuh sudah ada di luar. Kepala belasan orang tadi dilewatinya dengan mudah, gegerlah yang dilewati. Dan ketika dua yang lain mengikuti jejak atau how come dan berturut-turut bagai siluman atau iblis saja guan beng dan semuanya berjungkir balik di atas kepala orang, orang itu mereka bertiga sudah berada di luar rumah makan dan selamat turun di sana, tanpa halangan. Eh, haha, kita dikurang ajari pektung lo kai, pengemis tua yang berangasan itu memek. Dia tadi menyerang namun hantamannya luput mengenai angin kosong. Guan beng dan semuanya itu telah lolos, sungguh mudah perbuatan mereka itu. Dan karena perbuatan ini menampar muka mereka dan sebagai orang-orang ternama mereka merasa dipermalukan maka kakek ini sudah menerjang dan menggerakkan tongkatnya. Bocah siluman kau tak tahu adat what? Tongkat menyambar, epat dan kuat kakek ini menyerang suat lian, gadis itu menjengek dan tidak mengelak. Dan ketika tongkat hampir mengenai kepalanya dan ringan namun cepat dia menggerakkan tangan kanannya tiba-tiba tengkat ditangkis. Plak! Pektung lo kai terbanting. Sungguh kejadian ini mengejutkan, kakek pengemis itu sampai berteriak dan kaget. Untuk kedua kalinya dalam satu gebrakan saja dia cekuk ilawan, pongkat yang bertemu lengan yang halus itu mental dan dia terbanting. Dan ketika kakek itu membentak dan marah melempat bangun maka dua temannya, HWA, Ipangcu dan Koangsan Tojin terbelalak. Lokai, hati-hati. Gadis itu rupanya maju. Kakek ini menggereng dia sudah mengangguk dan menerjang Iagi, pongkat menyambar dan meneru di atas kepala. Tapi suat lian yang lincah mengelak ke samping dan menggerakkan lengannya tau-tau menampar dari samping, membuat tongkat lawannya terpental dan lagi-lagi kakek pengemis itu meraung. Pektung lo kai marah. Dan ketika dia membentak dan marah menyerang lagi maka tongkat menyambar-nyambar dan sudah menghujani tubuh lawan dengan cepat, naik turun bagai naga menari namun lawannya yang enteng selalu melentit atau menangkis, setiap menangkis tentu tongkat terpental kian keras, satu kali bahkan menghantam jedat kakek itu sendiri. Dan ketika pektung lo kai memekik dan berkelebatan dengan tongkatnya maka pertandingan di depan rumah makan itu akhirnya menjadi tonton orang banyak dan mereka kagum akan kepandayan suat lian yang luar biasa, tetap bertangan kosong menghadapi lawan. Sumoy, jangan emusi tahan kemarahan dan jangan bunuh kakek itu. Seruan itu, yang dikeluarkan guan beng membuat pektung lo kai menerlik. Kata-kata itu seolah terang-terangan menyatakan dia kalah, si gadis memang lihai tapi dia masih kuat menyerang. Pengemis ini menggereng dan mukanya merah padam, nyaris sitam saking marahnya. Tapi karena lawan berkelit lincah dan tongkat yang ditangkis membuat dia tergetar dan lama-lama pedas sendiri Akhirnya kakek ini gusar meneriaki dua temannya, yang menonton. Tojin, dan kau, Pangcu. Kenapa mendelong saja dan tidak mengerjai dua yang lain itu? Jangan menonton, Tojin. Serang mereka itu dan bunuh. Koansan Tojin dan Hwa Ipacu terkejut. Mereka sacar melihat kemarahan teman mereka, pektung lo kai tersinggung dan marah kepada mereka, memang tak seharusnya mereka membiarkan kawan bertempur sendiri. Maka membentak dan melolos pedangnya tiba-tiba Hwa Ipacu menerjang dan sudah menusuk haukam. Baik, kami akan membunuh mereka ini, lo kai. Lihat kami tidak tinggal diam, singa dan pedang yang menyambar menuju tenggorokan haukam tiba-tiba menusuk dan mendekati kulit leher pemuda ini, diegos dan haukam mengerutkan kening. Untuk serangan yang tiba-tiba itu dia tidak terkejut, sejak tadi sudah waspada dan siap diserang. Tapi ketika pedang mengejar lagi dan cepat serta bertubi, tubi lawannya menikam dan menusuk akhirnya haukam berloncatan dan menangkis. Pangcu, kau sombong. Kau tak dapat. Membunuh kami kering pedang disentil, kuku jari pemuda itu bertemu pedang yang tajam dan wanita cantikin terkejut. Penonton juga terkejut dan kagum. Namun karena haukam bertangan kosong dan pemuda itu tidak memiliki senjata maka ketua HWAI Kaipang ini melengking tinggi dan menerjang lagi, berkelebat dan lenyap dalam serangan-serangannya yang ganas. Cepat dan kuat wanita antik itu menyerang lawan, tapi karena haukam bukan pemuda sembarangan dan dia selalu menyentil pedang dengan kuku jarinya maka selama itu serangan lawan terpental dan pedang pun sering berdenting nyaring, membuat ketua HWAI Kaipang ini marah dan menyerang lagi. Bagai hari mau kelaparan wanita itu menusuk dan menikam. Dan ketika haukam harus berloncatan lebih cepat dan kini dia mulai menerima bacokan atau tikaman maka lawan menjadi terkejut ketika dengan tangan telanjang pemuda itu mampu menyambut pedangnya tidak terluka. Kebal. Ah, kau sombong, bocah. Coba ku lihat bagaimana kalau metu atau lubang teling muka tusuk ketua HWAI Kaipang ini memkik, kaget tapi juga kagum di samping naik darah. Apa yang ditunjukkan lawannya ini seperti ecekan baginya. Pedangnya seolah. Dianggap benda tumpul saja di mana dia tak dapat melukil lawan. Dan karena semuanya itu membuat ketua baju kembang ini gusar dan dia membentak serta mengarahkan tusukan atau tikamannya ke metu atau lubang telinga maka untuk ini haukam tak berani menerima dan terpaksa menangkis. Kering, terang. Penonton mendapat suguhan enak. Hau kam melayani lawan dengan mudah, metu dan telinganya adalah bagian yang tak dapat dilindungi Sinkang. Untuk itu dia terpaksa menangkis dan sentilan kuku jarinya membuat ketua HWAI Kaipang itu memekik. Dan ketika haukam berloncatan dan semakin lawan mengincar macu atau telinganya untuk ditusuk dan semakin sering pula haukam menyentil pedang lawan akhirnya ketua baju kembang ini hampir menangis karena serangan-serangannya selalu kandas. Parat, Jahanam jangan menangkis saja, bocah. Ayo balas dan robohkan aku. Hau kam menggeleng. Tidak, aku ingin kau roboh sendiri, pangcu. Biarlah kau lelah dan kehabisan tenaga. Keparat, kalau begitu kau akan ku bunuh. Aku akan mempergunakan segala care dan HWAI pangcu yang melengking dengan suara tinggi tiba-tiba memanggil pembantunya untuk membantu, bersuit dan lima wanita baju kembang meloncat maju. Mereka itu mendengar aba, aba si ketua, bahasa isyarat yang tak diketahui orang luar. Suitan tadi memanggil mereka. Dan ketika lima wanita itu membentak dan maju membantu ketua HWAI kai pang ini maka haukam tiba-tiba dikroyok dan sudah menghadapi enam lawan sekaligus. Hektometer, ini anak buahmu haukam tak gentar. Bagus, boleh mereka maju semua, pangcu. Tapi aku akan membiarkan kalian semua roboh tanpa ku balas. Benar saja, untuk ini haukam hanya mengelak dan berkelebatan cepat. Dengan ringan namun cekatan dan menyentil pedang lawannya, semuanya berdenting dan terpental. Lima wanita baju kembang tutup peki ketika pedang yang mereka cekal tergetar, telapak terasa pedas dan sakit. Hebat pemuda itu. Namun karena seng ketua membentak marah dan menyuruh mereka mempercepat gerakan akhirnya haukam diserang dan dikurung sambaran pedang dari enam penjuru. Haha, adikmu hebat, bocah. Sekarang pintu akan coba-coba denganmu, Wuut. Koan Santo Jin tiba-tiba membentak, tubuh berkelebat dan dia pun tak tinggal diam mengikuti teman-temannya. Dia menyerang Guan Beng, Trisula yang ada di tangannya menyambar leher pemuda itu, nyaris merupakan sinar putih yang tak kelihatan. Tapi Guan Beng yang tenang mengelak dan mundur selangkah sudah membuat senjata lawan lewat disisnya dan mengenai angin kosong. Koan Santo Jin, kita sebenarnya tak bermusuhan. Baiklah, kuikuti jejak suteku dan aku tak akan membalas semua serangan-seranganmu. Hah, kau begitu sombong? Baik, awas bocah, pintu menyerang dan jangan salahkan kalau kau roboh Tosu ini marah, tersinggung dan merasa direnahkan dan untuk kedua kali dia menubruk. Trisula di tangannya membalik dan sudah menyerang lagi tapi ketika Guan Beng mengelak dan untuk kedua kalinya pula senjata itu meluncur lewat tanpa hasil maka Tosu ini mengeram dan membanting kaki. Bocah, kau lihai. Tapi awas, kali ini aku akan mengurungmu. Benar saja, Trisula di tangan Tosu itu tiba-tiba mendengung berputar dan sudah bertubi-tubi menusuk muda ini. Bagai payung lebar senjata di tangan Tosu itu berubah menjadi cahaya putih yang berkelebatan di sekitar lawannya. Guan Beng tak dapat mengelak ke wali menangkis, jalan keluarnya dikurung dan ketika untuk satu saat Trisula menusuk begitu cepat dari delapan penjuru arah angin sudah dikurung sinar pulih keperakan akhirnya Guan Beng menggerakkan kuku jarinya dan sama seperti haukam dia menangkis, tentu saja mengerahkan sinkang. Kering. Trisula mental. Koang San Tojin kaget dan berseru marah, menyerang dan mengurung lagi namun si pemuda menyentil. Untuk kedua kali terdengir suara. Kering dan senjata di tangan Tosu itu pun mental. Koang San Tojin terkejut karena dari sentilan itu dia merasakan tenaga sinkang yang hebat sekali, kuku jari itu mampu membuat senjatanya tertolak dan Tosu ini terkesiap. Tapi karena Guan Beng membuktikan omongannya dan belum pernah pemuda itu membalas maka Tosu ini penasaran dan menyerang lagi serta cepat dan bertubi-tubi dia menusuk dan menikam, Guan Beng berlompatan dan mulailah pemuda itu mendemonstraskan kepandainya. Cepat dan akurat pemuda ini selalu menyentil Trisula lawan, Koang San Tojin terbelalak dan kaget. Dan ketika pertandingan berjalan cepat dan Guan Beng juga mulai cepat mengimbangi lawan akhirnya Koang San Tojin membentak dan tubuh Tosu itu pun tiba-tiba lenyap berputaran mengelilingi lawan. Bocah, pintu akan merobohkanmu. Guan Beng tak menjawab. Setelah dia menangkis dan mengetahui kepandain lawan diam-diam pemuda ini menjadi geli. Hampir tertawa dia. Tapi karena Guan Beng tak suka menyinggung perasaan dan dia melayani lawan maka begitu lawan lenyap tiba-tiba dia pun berseru keras dan lenyap pula mengikuti lawan. Koang San Tojin, kau boleh robohkan aku. Kalau bisa. Tak perlu merobohkan, dapat menyentuh bajuku saja biar aku mengaku kalah. Koang San Tojin memekik. Setelah lawan berkelebat lenyap pula mengikuti gerakannya tiba-tiba. Tosu ini menjadi bingung. Betapa tidak. Guan Beng kini merupakan bayang-bayang yang tak dapat disentuh. Pemuda itu selalu berada di luar jangkauannya dan setiap trisula mendekat tentu disentil kuku jari, akibatnya tak dapat dia mendekat dan Tosu ini kaget. Dan ketika lawan berseru bahwa dapat menyentuh bajunya saja pemuda ini akan mengaku kalah maka Tosu ini membentak dan memperhebat serangannya, gagal dan mengulang tapi lawan benar-benar seperti iblis. Pemuda itu akhirnya mempercepat gerakannya dan hilanglah Guan Beng dalam pandangan Tosu ini, padahal Koang San Tojin bergerak cepat dan sudah mengeluarkan seluruh kepandainya kalah cepat dan akhirnya mendengus-dengus seperti kuda di kuras tenaganya. Napas, Tosu ini mulai memburu hebat dan Guan Beng tersenyum di sana. Dan ketika pemuda itu tak dapat disentuh dan bayangannya jauh lebih cepat dari bayangan Tosu akhirnya empat orang di luar, yakni wakil dan para pembantu Koang, San Tojin membentak membantu ketuanya. Su Heng, biarku bantu kau, Mut Suut, tiga senjata lain menyamber, disusul sebuah senjata lagi dan Guan Beng dikeroyok lima. Beda dengan Hau Kam yang dikeroyok wanita-wanita Chant adalah pemuda ini dikerubuti Tosu-Tosu tangguh, rata-rata empat puluh tahun lebih. Tapi karena Guan Beng pemuda hebat dan pemuda itu telah berjanji tak membalas serangan musuhnya maka Guan Beng mempercepat gerakannya. Dan baju biru pemuda ini berkelebatan di antara pakaian putih lima orang lawannya. Kering-kering. Sesekali terdengar suara itu, Guan Beng menyentil dan senjata lawan pun terpental, empat pembantu Koang, San Tojin marah dan terkejut. Tapi ketika mereka mempercepat gerakan dan tetap saja pemuda itu melayang-liang di tengah mereka akhirnya sama seperti Seng, ketua mereka ini pun ngos-ngosan di buru nafas. Sudahlah, kalian berhenti, Koang, San Tojin. Aku tak mau membalas karena tak mau menyakiti kalian. Keparat, biar pintu roboh kehabisan tengah. Anak muda. Atau kau robohkan kami dan mampus hektometer, aku tak suka mengikat permusuhan. Tojin. Kenapa ngotot dan tak tahu diri? Kalau kalian ingin kehabisan nafas biarlah ku buat kalian begitu. Mari dan Guan Beng yang mempercepat gerakannya hingga metelawan berkunang-kunang akhirnya mendengar seorang di antara Ni Amruk sendiri. Seorang pembantu Kang San Tojin tak kuat, kepalanya pusing dan Guan Beng tertawa. Dan ketika pertandingan masih berjalan terus dan Kang San Tojin nekat maka kembali seorang pembantunya roboh dan terguling. Aduh, aku tak kuat. Pemuda itu siluman penonton kagum. Dalam gebrak cepat berikutnya seorang pembantu lagi dari Koang, San Tojin. Roboh terguling, bukan oleh serangan pemuda ini melainkan oleh kelelahannya sendiri mengejar bayang-bayang Guan Beng. Pemuda itu berkelebatan demikian epatnya di antara keroyokan lawan, tak sanggup dan melanjutkan serangannya lagi. Dan ketika empat orang pembantu Tosu itu akhirnya roboh semua dan tinggal keang San Tojin sendiri yang terhuyung-huyung dan limbung menyerbu ke sana kemari. Maka penonton mulai memaki melibat sikap tak tahu diri Tosu ini. Menyebalkan, tak tahu malu. Tosu itu seharusnya dilempar. Ya, robohkan saja dia, anak muda. Lempar dan tendang pantatnya agar tahu diri. Guan Beng tersenyum. Untuk ini dia sudah berjanji tak akan balas menyerang, janji itu pun ditepatinya dan tak akan dah menyerang Tosu itu. Biarlah keang San Tojin berhenti sendiri dan ambruk. Dan ketika benar saja napas Tosu itu memburu hebat dan serangan-serangannya tak dapat menyentuh lawan akhirnya keang San Tojin mengeluh dan roboh terguling ketika serangan terakhirnya dikelit. Titik amruk, dan tidak sadarkan diri lagi saking bernafsunya dan menyerang, kehabisan tenaga dan penonton bersorak. Saat itu di sebelah lain juga terdengar suara gedebuk dan jerit kesakitan. Pek, Tung Lokai dan Hwa Ipang Cu roboh terbanteng, dua orang itu mengeluh dan tidak dapat berdiri lagi. Kiranya Hau Kam dan Suat Lian pun telah menyelesaikan pertandingan masing-masing. Dan ketika dua orang itu roboh hampir bersamaan dan Suat Lian serta Hau Kam mengusap peluh muka sorak dan teriakan kagum meledak di sana sini. Aih, hebat. Mengagumkan. Ya, hebat sekali. Luar biasa. Hau Kam dan Sumoenya tersenyum. Suat Lian malah tersenyum mengejek, tidak seperti Hau Kam yang tersenyum malu-malu. Pemuda itu tak suka disanjung. Dan ketika mereka mendapat pujan dan Guan Beng berkelebat mendekati mereka tiba-tiba pemuda itu berkata melihat Kuang San Tojin dan lain-lain ditolong pembantunya. Sute, Sumoenya, mari kita pergi. Jangan lama-lama lagi. Wus pemuda itu mendahului, lenyap dan mengajak dua adiknya mengikuti. Gerakannya ini sudah disusul Hau Kam yang mengangguk, tidak oleh Suat Lian yang lebih dulu menendang Pek Tung Lokai hingga lawannya itu mencelat. Baru kemudian mengikuti Suhengnya dan penonton bersorak. Dan ketika Suat Lian menjejakan kakinya dan lenyap pula mengikuti kakak seperguruannya maka tiga muda mudi itu tak kelihatan bayangan nyalak dan beberapa di antara penonton berteriak. Hei, tunggu. Kami ingin berkenalan. Benar, jangan pergi dulu, sebat-sobat gagah. Kami ingin tahu tentang kalian. Hektometer, tak perlu. Mereka adalah murid-murid Hu Tai Hiap, untuk apa ingin tahu lagi seseorang tiba-tiba memotong, menjawab teriakan itu dan orang-orang tertegun. Yang berteriak tadi tiba-tiba mendolong, terkejut. Tapi ketika sadar dan berubah mendengar disebutnya nama ini tiba-tiba dia bertanya, ingin lebih tegas lagi. Hu, Tai Hiap. Hu Bengkui si jago pedang dari Cebu itu. Ya, memangnya siapa lagi? Adakah jago pedang yang melebihi Hu Tai Hiap itu? Ah, pantas, pantas kalau demikian lihai dan orang itu pun yang mengangguk-angguk dan kagum tapi juga ngeri akhirnya tidak bertanya lagi dan menyelinap pergi. Nama atau kehadiran murid-murid Hu Tai Hiap itu mendadak membuat hati semua orang kedar. Betapapun orang-orang Kang Owi ini ingat akan peristiwa tak lama berselang yang terjadi di Cebu, perebutan Sam Kong Kiam atau pedang tiga dimensi. Pertandingan mati hidup antara si jago pedang itu dengan musuh-musuhnya, antara lain Xiao Bin Kwei dan kawan-kawannya, yang semua tewas dalam peristiwa menggegerkan itu, bakal, pedang tiga dimensi. Dan ketika semua orang kagum dan terkejut oleh berita ini maka hari itu rumah makan itu menjadi populer dan menjadi bahan pembicaraan orang-orang akan pertempuran yang baru saja terjadi, antara puteri dan dua murid utama si jago pedang itu melawan HWA. I Pai Chu dan Ku Ang San To Jin serta Petung Lokai. Betapa mereka direbohkan dengan mudah dan dua di antaranya bahkan, tak pernah membalas. Ini cerita mengagumkan. Dan ketika hari itu semua orang bicara tentang keramaian ini dan tiga murid Hu Beng Kui itu dipuji-puji maka yang bersangkutan sendiri telah jauh meninggalkan tempat itu. Huh menyebalkan. Kalau tidak ingat laranganmu tentu sudah kubunuh mereka itu, Su Heng. Benar, benar si kata yang coba bersikap sombong. Sudahlah, tak perlu semuanya itu, Sumoy, bukankah mereka telah peundang dan tak mungkin berani mengganggu lagi? Dulu mereka direbohkan mendiang kakakmu, belum berkenalan dengan kita sendiri. Kalau sekarang sudah tahu dan jelas kalah tentu mereka tak akan macam-macam lagi dan sombong. Marilah, kita terus ke utara dan melanjutkan rencana kita. Tak beristirahat dulu? Bukankah sudah cukup di rumah makan tadi? Baiklah, mari, Su Heng. Aku juga ingin cepat. Cepat kak bangsa Tartar itu dan menemui orang yang kita cari. Percakapan berhenti. Gadis di tengah tiba-tiba melesat, cepat dan luar biasa sekonyong-konyong ia meninggalkan Su Hengnya. Tapi ketika Su Hengnya menyusul dan pemuda kedua, Hau Kam berseru perlahan tiba, tiba pemuda ini menggapai. Bicara. Sumoy, Su Heng, berhenti dulu. Aku ingin. Luar biasa sekali. Gadis yang sudah melesat itu. Sekonyong-konyong berhenti. Gerakannya seperti direm dan berhenti begitu saja. Dan ketika dua Su Hengnya berkelebat dan sudah berada di sampingnya maka gadis ini bertanya. Ada urusan apa? Bicara apa? Nanti dulu. Tidak ingatkah kau akan pembicaraan di rumah makan tadi, Sumoy? Apakan kita ia ingin melihat-lihat? Hektometer, gadis ini teringat, menganggup bagaimana menurut Gu Su Heng? Apakah kita menunda perjalanan? Guan Beng, pemuda pertama mengerutkan kening. Sumoy, kita mendapat tugas Hu untuk mencar Kim Mo Eng. Ilmu pedang kita Giam Lok Yam Sud telah diperdalam sedemikian rupa hingga Su Heng yakin kita sekarang mampu mengalahkan Kim Mo Eng itu. Apakah urusan ini harus kita tunda dan melihat yang lain? Jadi Su Heng menghendaki perjalanan diteruskan. Begitu menurut pendapatku Sumoy, tugas ulama ini kita laksanakan dulu dan baru setelah itu yang lain-lain menyusul. Tapi di Bukit Malaikat Bu Beng Sian Su akan muncul, tidakkah ini menarik perhatianmu untuk melihat? Melihat, Su Heng Hau Kam, pemuda kedua bertanya, timbul keinginan taunya yang besar tapi Seng Su Heng yang tersenyum dan menggeleng menjawab datar. Itu dapat kita ikuti kemudian, Su Heng. Meskipun menarik tapi seyogianya tugas utama ini dilaksanakan dulu. Dua tahun suhu menggembeleng kita, keinginannya lebih besar untuk melihat kita mengalahkan Kim Mo Eng. Apakah keinginan ini harus dikalahkan oleh keinginan kita ke Bukit Malaikat? Jadi kita tetap meneruskan perjalanan? Ya, kita secepatnya ke Bangsa Tartar itu suti baru setelah itu kita kembali ke sini dan belum terlambat. Maksudmu? Kau dengar sendiri bahwa Sian Su akan muncul di Bukit Malaikat empat hari lagi. Kalau kita dapat mempercepat perjalanan dan belum dua hari sampai di Bangsa Tartar itu maka kita dapat kembali sebelum hari keempat. Kalau tak ada halangan di Jalan Hau Kam. Memotong. Ya, kalau tak ada halangan di Jalan, suti. Tapi bukankah kita bertiga dan dapat mengatasi itu kalau ada halangan? Bagaimana menurut pendapat Sumoy? Aku tertarik untuk mendengar dan melihat eks Sian Su di Bukit Malaikat, Su Heng, terutama oleh cermin yang disebut-sebut itu. Tapi kalau TWA Su Heng, kakak tertua, menyuruh kita melanjutkan perjalanan tentu saja aku menurut terserah kalian saja. Bagaimana Su Heng Hau Kam kini memandang kakaknya? Kita terus, suh, dan usahakan agar belum dua hari kita sampai di tempat Kim Emo Ueng. Aku juga tak ingin mengecewakan kalian untuk melihat Sian Su. Marlah secepatnya kita ke Bangsa Tartar itu dan secepatnya pula kita kembali. Baiklah, mari, Su Heng dan Suat Lian yang berkelebat mendahului dan tampaknya tidak banyak bicara lagi tiba-tiba sudah terbang meninggalkan dua Su Hengnya, disambut senyum dan Guan Beng serta Sutenya saling pandang. Mereka menjejakan kaki dan melesat pula. Dan ketika dua pemuda itu menyusul dan Suat Lian menambah kecepatannya maka Guan Beng tertawa berkata gembira. Mari, Sute. Kita kejar Sumoy. Hau Kam mengangguk. Dia sudah tancap gas mengejar Sumoynya itu, Guan Beng pun menggerakkan ginkangnya dan berkelebat menghilang. Bagai siluman-siluman saja tiga orang ini berkejaran. Setiap ketika Suat Lian tetap di depan dan Guan Beng serta adiknya tak dapat mengejar maka pemuda ini kagum berseru keras. Sumoy, kau hebat. Airh, hebat sekali. Suat Lian di depan tersenyum gembira. Dia melambai dan menyuruh dua Su Hengnya mengejar, mereka bertiga tiba-tiba sudah saling beriring dengan. Suat Lian tetap di depan. Guan Beng dapat menyusul Sute-nya tapi tak dapat menyusul Suat Lian, Hau Kam berada di belakang sekitar 2-3 meter saja di belakang Su Hengnya, Guan Beng. Sementara Guan Beng sendiri tertinggal sekitar 10 atau 20 meter di belakang Sumoy-nya, bukan Main. Dan ketika Guan Beng memuji dan mau tak mau menjadi kagum akan kemajuan Sumoy-nya yang luar biasa ini maka Hau Kam di belakang juga berteriak tak habis takjub. Wah, hebat sekali Sumi kita, Su Heng. Lima atau enam tahun lagi kita pun masih bukan tandingannya. Tentu, suhu mendidik siang malam, Sute, dan Sumoy pun juga menggembeleng diri tak kenal lelah, mana mungkin tak maju pesat kalau begitu? Haha, kita sebagai Su Hengnya tetap setingkat di bawah Sumoy, Sute. Jangan menyesal dan jangan iri. Haha, tak iri, Su Heng. Hanya kagum dan takjub. Kalau Sumoy menghadapi langsung pendekar rambut emas itu barangkali dah akan bertekuk lutut dan roboh. Sudahlah, kenapa kalian bercakap-cakap saja, Su Heng? Ayo percepat lari kalian dan tancap gas. Suat Lian tertawa, berkelebat dan kembali dua Su Hengnya mengejar. Hau Kam dan kakaknya mat matian menyusul gadis itu tetapi ketika tetap saja jarak mereka sama dan akhirnya sedikit tetapi pasti Suat Lian justeru Kian meninggalkan Su Hengnya lebih jauh. Akhirnya Guan Beng berseru memperingatkan agar sumoynya itu tidak jauh-jauh di depan, kagum dan bersinar-sinar dan Suat Lian pun menurut. Gadis ini memperlambat larinya dan akhirnya jarak mereka sama kembali. Dua pemuda di belakang mandi keringat. Dan ketika Suat Lian terkekeh dan mereka berlari cepat tanpa berhenti maka pagi-pagi menjelang hari kedua mereka sudah menginjak daerah bangsa Tartar itu, tempat Kim Emo Ueng. Hati-hati, kita sudah merasuki daerah musuh. Yang lain mengangguk Suat Lian dan Su Hengnya memperingan langkah, mereka berkelebat dan akhirnya tiba di perkampungan bangsa Tartar itu. Mula-mula berdebar karena Kim Emo Ueng dan istrinya tentu menyambut Suat Lian sudah merah mukanya dan berapi-api, teringat salima, kebencian dan ketidaksenangannya timbul. Tapi ketika mereka masuk di perkampungan itu dan disambut beberapa orang yang memergoki mereka-mereka maka Suat Lian dan Su Hengnya tertegun mendengar Kim Emo Ueng tak ada. Kim Ti Hiap pergi, kami enggak menyambut. Tamu. Hektometer, kalau begitu suruh istrinya keluar. Penjaga. Kami dari Cebu ingin bertemu dan berbicara Suat Lian bersikap keras, kaku. Hujin pun tak ada, dia. Bohong Suat Lian membentak, sudah mengibas penjaga ini. Kau dan suku bangsamu tak dapat dipercaya, tikus busuk. Kalau begitu kami, masuk ke dalam dan mencari sendiri. Namun, belum selinga meloncat dan orang yang dikibas terpelanting sambil menjerit maka belasan orang muncul dan salinga pun menegur. Siapa ini? Kalian dari mana? Kami dari Cebu. Guat Beng cepat-cepat maju, maklum watak semuanya yang berangasan dan keras. Mohon dipertemukan dengan Kim Emo Ueng atau istrinya, Sobat. Kami dari jauh ingin bertemu dan bercakap soal pribadi. Kim Tai Hiap tak ada, jawaban sama didengar. Dan istrinya pun telah meninggal dunia. Maaf, siapa nama kalian dan ada maksud apa?